Al-Fatihah Kata Allah Kata Rasulullah Allah berfirman dalam hadis kudsi Saya bagi dalam salat Hak dan kewajiban antara aku dengan hambaku Kalau hambaku membaca dalam salat ini Alhamdulillah Dijawab oleh Allah Hammadani abdi Hambaku sedang memuji Kalau hamba kemudian berkata Al-Rahman Allah langsung menjawab Hambaku sedang menyanjungku Kalau hambaku berkata Allah langsung merespan Hambaku sedang mengagumkanku Perhatikan bentuk kalimatnya Kalimat yang pertama ini Kata para ulema memberikan kesan Kalau kita sedang baca Al-Fatihah dalam salat sedang berdiri Rasakan kita sedang berdialog dengan Allah Bukan bacaan biasa Karena itu turun hadis di Muslim nomor 97 Yang di Arba'in nomor kedua posisinya Ada Ihsan Masjidnya Al-Ihsan Jadi kalau kita sedang beribadah kepada Allah Rasakan seakan-akan bersama Allah Berdialog Kalau kita tak mampu menatapnya Yakinkan saat beribadah Allah mengawasi kita Itu ada jawaban Yang paling hebat Perhatikan Kalau hamba sedang berkata Perhatikan rambutnya Ya Allah Kami jadikan aktivitas kami Sebelum salat sebagai ibadah kepada Jadi sebelum salat itu Nanti antum dhuhr salat Sekarang niatkan ibadah Nanti makan niatkan ibadah Minum ibadah Pulang ibadah Kalau ada hamba yang seperti itu Dan sekarang kami punya permohonan Hanya kami mohonkan kepadamu Kenapa kalimat Iyakanastain ini muncul Karena ini perintah di Quran Saat dalam fikir salat Al-Baqarah 45 Perhatikan Bagi orang-orang yang punya persoalan sebelum salat Wasta'inu bisabri Wassala Kenapa kita dipanggil oleh Allah lewat salat Itu bukan hanya tuntutan fikir semata Allah sebetulnya ingin menyelesaikan Segala persoalan yang kita bawa Sebelum menghadap kepadanya Seakan-akan ketika mengatakan Hayya Allah salat sini salat Punya masalah apa? Punya problem apa? Punya kesulitan apa yang akan diselesaikan? Karena itu dalam panggilan adhan Setelah hayya Allah salat apa? Hayya Allah salat Kalau orang salat Pasti bahagia Karena masalahnya selesai Karena itulah ketika kita mengucapkan Iyakan'abudu ya Allah Adabnya Saya sudah beribadah kepadamu Sekarang punya permohonan Hanya kepadamu saya panjatkan Apa jawabnya? Hatha bayni Perhatikan hebatnya Di mihramnya Zakaria Bermohon kepada Tuhannya Apa doanya? Qala rabbi hablimin ladunka Dhuriyatan bayibah Duhai Allah Saya sudah berusaha Mendapatkan keturunan Berobat sana sini Tidak dapat-dapat Sekarang saya pasrah Hanya meminta kepadamu Inna kesami'ad du'a Sungguh Hanya engkau yang pasti mendengar do'a saya Tidak menunggu lama Do'a selesai dipanjatkan Langsung muncul ayat 39 Fa Tidak pakai waw Tidak pakai thumma Maka tiba-tiba datang Malaikat setelah do'a dipanjatkan Menyeru Perhatikan Sedangkan Nabi Zakaria itu Belum selesai salatnya Masih berdiri Masih berdiri dalam salatnya Baru selesai berdo'a Malaikat langsung turun Anda dapat kabar gembira Allah memberi kabar Kamu akan punya anak Langsung bahkan namanya Dari Allah Yahya Artinya hidup Yang mustahil menurut medis Bisa lahir Bayi yang hidup Dari rahim perempuan Yang monofos dan mandul Kata Allah hidup dia Saking bingungnya Nabi Zakaria Sampai gak percaya Kok bisa ya Padahal awalnya minta Setelah dikasih Kok bisa katanya Ya Allah kok bisa Saya punya anak Padahal saya sudah sepuh katanya Istri saya pun sudah Monofos dan mandul Coba berikan tanda Dan seterusnya Artinya Kalau orang benar salatnya Dalam berdiri yang meminta Kepada Allah Itu sudah ditunggu Mau minta apa Pasti dijawab itu Kalau mintanya benar Pertanyaannya sekarang Maaf Bapak Ibu Kalau Allah sudah meminta Seperti itu Apapun dikabulkan Mau minta apa Yang belum punya motor Minta apa Yang belum punya mobil Sudah punya mobil Minta Yang belum menikah Minta Yang sudah punya istri Minta Bapak Ibu Itu arti yang tepat Oleh Allah Oleh Allah satu bacaan Dibaca Jadi yang punya masalah Di rumah tangga Diberikan solusinya Yang punya masalah Di pekerjaan Diberikan solusinya Dan itu bukan solusi biasa Suratul Diberipun masih ingin yang spesifik Saking sayangnya Allah kepada kita Diberikan kesempatan kedua Setelah baca Al-Fatihah Diminta memilih surat-surat Yang sesuai ayatnya Dengan keperluannya Dari Al-Fatihah Sampai dengan An-Nas Yakinlah Semua ayat Quran Itu solusi persoalan hidup kita Itu sudah tegas disampaikan Bahasanya hudan Lihat tadi Al-Baqarah 185 Di bulan Ramadhan Quran diturunkan Apa fungsinya? Hudan Solusinya disebut hudan Memintanya disebut ihdina Nah orang Islam Saking sayangnya Allah kepada mereka Dipaksa Dipaksa supaya dapat solusi itu Lewat solat Al-Baqarah Ayat kedua dan tiga Yang di ayat 185 Melinas untuk manusia Jadi kalau ada orang Yang mau baca Quran Dapat hidayah Tapi orang Islam Dipaksa supaya dapat solusi itu Lewat solat Perhatikan Siapa orang yang dapat hidayah itu Mutaqin itu Jadi solat itu Sebetulnya Supaya memudahkan Allah menyelesaikan Persoalan kita Silahkan pilih Kalau ingin spesifik Dari Al-Fatihah Sampai dengan An-Nas Ada ayatnya sesuai Dengan keperluan kita Misal Mohon maaf Yang punya persoalan rumah tangga An-Nisa 34 Misalnya sampai dengan 36 Ustadz suami marah-marah terus Ayat 19 Ustadz istri saya cerewet Gak mau nurut pada yang baik-baik Ayat 34 Jadi ketika tahajud Pisah kamar itu Suaminya baca 34 Istrinya 19 Terus itu ya Begitu Subhanallah Anak-anak gak bisa Bagaimana mengarahkan Supaya soleh Lihat Luqman 13 Ayat 13 sampai 19 Ustadz kalau anaknya banyak Bagaimana Yusuf binda Ustadz pekerjaannya Susah saya ini Bagaimana supaya dimudahkan Al-Isra Ayat 79 sampai 82 Ustadz mudah Tapi datang lagi Datang lagi Banyak Al-Insyirah Semuanya ada disitu Tinggal kita bacakan Masalahnya gak hafal Jadi dari subuh Sampai Insya Yang dibaca Itu lagi Itu lagi Anas lagi Anas lagi Pantas mimpinya Ketemu jin terus Itu yang dibaca Ini jadi persoalan ya Jadi pertama saat berdiri Itu caranya Jadi kalau ibu bertanya Atau bapak bertanya Dari kertas tadi Artinya siap menghafalkan Ayat Quran Hadir malam Jumat Nanti kita berikan gambarannya Yang kedua saat ruku Tapi dalam ruku Gak boleh baca ayat Quran Cukup mintakan Baca doa yang sunnah dulu Bisa pilih banyak doanya Subhanakallahumma bihamdiki Allahumma ufirli Atau Subhanakrabi al-Azim Atau Subhanakrabi al-Azim Wabihamdi Dan sebagi banyak Silahkan setelah itu Mintakan dalam hati kita Atau membaca doa Yang seperti Nabi contohkan Silahkan buka Buku sifat solat Nabi Banyak disitu doanya Yang karya Ibnul Qayyim Al-Jawziyah Yang karya Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani Yang karya Syekh Sha'rawi Banyak buku sifat solat Nabi Ada penonton disitu Yang ketiga saat sujud Ini yang paling utama Perhatikan hadis Ibnul Abbas Tidak ada keadaan Paling dekat antara hamba Dengan Tuhannya Kecuali saat sujud Karena itu Perbanyak doa saat sujud Bukan hanya sujud yang terakhir Tapi dalam setiap sujud Kenapa disebutkan Sujud yang terakhir Ini sebetulnya Ada pesan penting disitu Maaf Sekaligus saya sempurnakan Nabi Itu rindunya Tertumpahkan dengan Allah Dalam dua keadaan Satu saat datang Wahyu Dikalau Wahyu datang Senangnya luar biasa Lepas rindu dengan Allah itu Pernah Wahyu Tidak turun 6 bulan berturut-turut Sampai bingung Luar biasa tulisah Sampai kadang-kadang Naik ke bukit Mau turun lagi Kata orang kafir Quresh itu Muhammad sudah gila Ditinggalkan oleh Tuhannya Tiba-tiba turun Dua surat sekaligus Al-Doha Dengan Al-Insyirah Wal-Doha Hei Muhammad Demi waktu Doha Yang menjamin Engkau bahagia dalam kehidupan Wal-layli iza saja Ataupun saat keadaanmu Seperti gelap Gulita seperti malam Yang dikelilingi oleh kegelapan Mawadda'aka robbuka wa maqala Yakinkan dalam keadaan suka Dan duka Tuhanmu Tidak pernah meninggalkanmu Atau engkau dikatakan Sebagai orang yang gila Dan seterusnya 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 Turun Wahyu senang lagi Nabi Atau yang kedua Saat sedang sholat Di saat sholat itu Subhanallah Sudah Rindunya dengan Allah itu Terdumpahkan saat itu Karena itu Nabi Jangankan yang wajib Yang sunnah Itu kakinya bisa sampai Pengkak-pengkak Saking nikmatnya Melakukan pertemuan dengan Allah Saking nikmatnya Pernah dengar hadis Nabi saat tahajud Kakinya sampai pengkak Itu waktu rokaan pertama Bu Rakaan pertama Aisyah sampai nangis-nangis Itu Melihat itu Rakaan pertama Padahal yang dibaca Pak Cuma tiga surat itu Al-Baqarah Ali Imran An-Nisa Itu Rasulullah Subhanallah Sunnah aja itu Sholat kusufnya juga banyak Saya pernah di satu tempat itu Saat sholat gerhana Sholat kusuf Sholat-sholat kusuf Sebelum dimulai sholat Saya maju ke depan Saya sampaikan Bapak dan ibu sekalian Apakah kita akan sholat Sesuai sunnah Nabi Atau mirip-mirip Nabi Kompak Sesuai sunnah Nabi Baik Saya bilang Saya teruskan lagi Kalau sesuai sunnah Nabi Karena sholat kusuf itu Dua rukuh Dua sujud Akan empat kali baca surat Maka insyaAllah Surat pertama saya baca Al-Baqarah Kedua Ali Imran Ketiga An-Nisa Keempat Al-Ma'idah Mirip-mirip sunnah Nabi Bagaimana Itu lain itu ya Itu Nabi Jadi Jangankan yang wajib Yang sunnahnya pun Dikerjakan dengan luar biasa Subhanallah Para ibu sekalian Apa yang terjadi Karena itulah Dalam sujud yang terakhirnya Kenapa lebih panjang Karena sulit lagi Menantikan Dan pertemuan dengan Allah Walaupun waktu yang ditunggu Cukup singkat Kalau orang sedang dirundung cinta Rindunya luar biasa Menunggu lima menit saja Bagaikan lima hari Karena itulah Di sujud yang terakhir Itu panjang Kalau orang khusyuh sholatnya Merasakan kenikmatan dengan Allah Itu subhanallah Setiap sujud itu Balaupun yang dibaca Cuma satu kalimat Panjangnya luar biasa Lama Mau bangkit Karena merasakan kenikmatan dengan Allah Jadi kalau antum terbalik keadaannya Sujud terakhir Justru ingin cepat-cepat Misalnya Nah berarti ada Kekurang khusyuhan disitu yang dirasakan Dalam hal yang tidak wajar Yang terakhir Sesaat sebelum salam Sesaat sebelum salam Jadi nanti ada banyak doanya Allahumma khasib nih hisabannya syarah Atau Allahumma j'al fi lisani nora Wa fi kolbi nora Wa fi aini nora Dan sebagainya Silahkan pilih diantara empat keadaan itu Kalau yang saat berdiri Belum terpanjatkan Minta saat ruku Saat ruku belum terpanjatkan Minta saat sujud Saat sujud belum dimintakan Minta sebelum salam Kalau empat kali diberi kesempatan Belum meminta juga Berapa kali Mesti diberikan kesempatannya Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton